Nah oke jadi untuk contoh video hasil dari aplikasi Alec motion nya itu seperti barusan itu ya dan sekarang langsung saja kita masuk ke langkah tutorialnya oke di sini kalian masuk ke aplikasi Alec motion untuk Alec motion ini saya sediakan di bawah komentar yang untuk link downloadnya Oke dan di sini kalian tinggal pilih tanda plus di bagian bawah tengah ini Nah di sini kalian tinggal atur ya sesuaikan dengan fotonya karena di sini saya menggunakan foto 9 banding 16 nah langsung saya pilih 9 banding 16 oke dan untuk resolusinya saya kecilkan menjadi 720 dan untuk latar belakangnya ini saya pilih yang hitam dan sekarang langsung saja kita klik buat proyek nah di bagian sini kalian tinggal masukkan untuk audionya ya kalian tambahkan langsung untuk lagunya di bagian bawah kanan ini kalian klik tanda plus dan kalian ke bagian audio nah di sini kalian tinggal lihat semua dan langsung saja kalian masukkan untuk audionya klik tanda plus di samping kanannya itu ya oke jika sudah kalian masukkan seperti ini nah di sini kalian tinggal tambahkan beat musiknya ya saya sediakan di samping kiri kalau kalian susah membuat beat musiknya nah caranya itu kalian tinggal klik tanda plus di sini nah seperti ini nanti akan ada tanda warna merah garis ya nah garis seperti itu oke 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 di sini saya buat dulu untuk beat musiknya oke di sini saya sudah membuat beat musiknya ya nah jika sudah kalian tinggal kembali lagi ke bagian awal dan langkah selanjutnya kalian langsung saja tambahkan untuk mentahannya ya mentahan yang di awal itu kalian klik tanda plus dan kalian ke bagian gambar dan video nah disini kalian lihat semua yang kalian tinggal masukkan ya nah seperti ini untuk mentahannya kalian klik tanda plus oke dan disini kalian tinggal tambahkan 4 foto ya tapi disini kalian atur dulu seperti berikut ini nah disini kalian langsung saja tambahkan fotonya di bagian plus kalian pilih gambar dan video dan kalian lihat semua dan kalian ke bagian foto yang ingin kalian edit lalu kalian tinggal klik tanda plus ya nah disini kalian tinggal atur dulu nah kalian geser di foto pertama ini sampai sesuai dengan beat musiknya ya nah seperti ini dan disini kalian atur untuk foto yang pertama ini kalian atur ambil di bagian 4 kotak bit ya nah disini kan 1234 nah seperti ini lalu di sini kalian tinggal potong nah yang di kanan ini kalian hapus ya di bagian atas ini ada icon hapus nah seperti itu jadi disini kalian masukkan empat ya 1234 nah ambil empat kotak bit seperti itu dan untuk foto yang kedua ini kalian ambil 8 kotak bit ya kalian tinggal klik tanda plus dan gambar lihat semua nah disini kalian tinggal masukkan untuk fotonya lalu disini kalian geser dulu sesuaikan dengan beat musiknya nah ya sudah kalian tinggal ambil 8 kotak bit ya di sini 12345678 nah sampai di sini oke ya sudah kalian tambahkan lagi oke jika sudah seperti ini langsung saja kalian tinggal potong atau pangkas untuk fotonya nah disini kalian tinggal klik tanda panah ini ya nah ini otomatis akan menyesuaikan dengan beat musiknya nah lalu kalian tinggal klik fotonya dan kalian pilih ikon potong ini ya yang di tengah nah seperti ini dan kalian klik lagi tanda panah klik ikon potong nah jadi seperti itu ya cara memotongnya nah disini saya percepat saja untuk videonya oke jika sudah kalian potong potong seperti ini sekarang kalian keluar saja dulu ya kalian klik tanda panah kembali nah seperti itu nah proyeknya itu yang barusan kita buat ya dan sekarang kita buat proyek baru baru lagi kita klik tanda plus lalu kita pilih buat proyek nah disini kita masukkan eh satu foto lalu kita atur ya kita buat beat musiknya Oke tadi sini kalian bebas mau pilih foto yang mana aja misalkan saya pakai yang foto ini langsung saja kalian tinggal pangkas ya untuk fotonya pangkas menjadi dua seperti ini dua bagian dan langsung saja di bagian sini kalian tinggal buat untuk jeda guduknya ya yang ke samping dan ke bawah nah disini kalian klik untuk fotonya dan kalian pilih efek dan kalian pilih tambahkan efek nah untuk efek yang pertama itu kalian tambahkan di bagian distorsi atau work kalian pilih yang ubin atau tiles dan kalian langsung aktifkan mirrornya dan jika sudah kalian klik tanda panah kembali dan disini kalian tambahkan efek lagi kalian pilih efek kalian tambahkan efek dan kalian ke bagian move atau transform dan kalian pilih yang ombang ambing atau off skillet dan untuk efek ombang ambing ini kalian atur dulu nah di bagian sudut kalian pilih 72 Hai nah seperti ini dan untuk frekuensinya ini kalian 2,07 Oke untuk magnitude nya ini kalian klik Nah di bagian magnitude ini kalian tambahkan kuncian kuncian nah kalian klik kunci seperti itu lalu kalian atur kunciannya ya kalian atur kunciannya menjadi 234 oke lalu kalian klik untuk kunciannya atau tekan ya tekan lama seperti ini nah dan kalian geser ke bagian awal dan kalian tambahkan kuncian lagi lalu kunciannya ini kalian atur nah di bagian magnitude kalian turunkan jadi 1.00 dan kalian pindahkan ke bagian akhir foto kalian tekan tekan lama dan kalian pindahkan seperti itu oke dan di bagian tengah-tengah foto ini kalian pilih kurva nah yang ini dan kalian pilih yang nomor tiga dan di bagian kiri ini kalian atur eh panjangkan ke atas seperti ini ya pokoknya atur ke atas lah dan kalian tinggal klik tanda kembali nah klik kembali lagi-lagi dan jika sudah kalian tinggal tambahkan efek lagi kalian pilih tambahkan efek kalian ke bagian move atau transform kalian tambahkan efek ombang ambing atau oskiden lagi ya jadi ombang ambinya itu ada dua dan kalian atur yang ombang ambing kedua ini sesudahnya itu kalian atur menjadi 91,80 nah dan untuk frekuensinya itu atur menjadi 1,11 dan untuk magnitude nya ini kalian tambahkan kuncian dulu nah kalian tambahkan kuncian kalian atur langsung kunciannya menjadi 259 nah dan kalian tekan lama untuk kunciannya ini atur ke bagian awal pindahkan ke bagian awal foto dan kalian tambahkan kuncian lagi kalau kalian atur menjadi 1,00 dan kalian tekan lama pindahkan ke bagian awal eh ke bagian akhir dan untuk di bagian tengah-tengah ini kalian tambahkan kurva yang ini kalian pilih nomor tiga dan di bagian samping ini kalian atur ke atas seperti ini oke jika sudah kalian klik kembali panah kembali ini dan kalian tambahkan efek lagi untuk foto yang pertama kalian ke bagian ayun ya kalian tambahkan efek kalian ke bagian move atau transform kalian pilih yang ayun nah seperti ini dan kalian atur dulu di bagian efek ayun ini nah untuk frekuensinya itu 0,64 nah 0,64 dan untuk sudutnya ini kalian tambahkan kuncian lagi kalian klik tambahkan kuncian dan lalu atur untuk kunciannya menjadi 9,0 nah 9,0 dan kalian pindahkan kunciannya ke bagian awal foto dan kalian tambahkan kuncian lagi atur menjadi 0,0 nah saya kalian pindahkan tekan lama pindahkan ke bagian akhir foto dan akhir foto oke dan kalian tambahkan kurva ya di bagian tengah ini pilih nomor tiga dan kalian atur panjangkan ke atas seperti ini lalu kalian klik tanda panah kembali nah di bagian sudut kedua ini tadi kan itu satu di bagian sudut kedua ini kalian tambahkan kuncian lagi nah untuk kuncian yang pertama ini kalian atur menjadi min 3 oke min 3 dan kalian pindahkan ke bagian awal nah seperti itu dan kalian tambahkan kuncian lagi atur menjadi 0,0 cuma lol dan kalian tekan lama dan pindahkan ke bagian akhir dan kalian langsung saja tambahkan kurva di bagian tengah-tengah foto itu kalian pilih nomor tiga dan kalian atur di samping kiri ini panjangkan ke atas seperti ini Oke jika sudah kalian klik kembali dan kalian pilih efek tambahkan efek lagi di bagian warna dan warna dan cahaya nah disini kalian pilih paparan atau gama nah yang ini tinggal atur paparan atau gamanya ini Oke untuk eksposinya ini nah yang ini eksposinya ini kalian atur menjadi 2,00 nah seperti ini Oh ya maaf kalian tambahkan kuncian ya dan atur menjadi 2,00 dan kalian pindahkan ke bagian awal nah di bagian sini kalian atur kira-kira seperti ini dan kalian tambahkan kuncian lagi dan atur ya untuk eksposinya ini menjadi 0,0 nah seperti ini oke untuk kunciannya ini sudah benar karena ini kan mau buat flash seperti ini ya nah oke dan kalian ke bagian kurva di bagian tengah-tengah sini nah di bagian tengah-tengah kuncian ini kalian pilih kurva dan kalian pilih yang nomor tiga kalian atur seperti ini nah oke jika kalian sudah kalian klik tanda kembali dan kalian ke bagian efek kalian tambahkan efek dan kalian ke bagian opacity atau visibilitas atau visibility ya dan kalian pilih berkedip dan kalian atur berkedip ini menjadi 12 terserah yang mau 12 berapa Oke jika sudah kalian klik tanda panah kembali dan untuk jeda-jeduk yang ke kiri ini sudah selesai dan langsung saja kita salin ya Nah caranya kita kita klik efek dan kita klik tanda titik tiga ini di bagian bawah kiri kita salin efek nah kita pindahkan ke foto yang disini nah sekarang kita buat jeda-jeduk yang ke bawah ya Nah kita salin tempel efek nah cara buat jeda-jeduk ke bawah ini kalian tinggal atur di bagian ombang ambing yang pertama ini kalian sudutnya itu menjadi 0,00 Oke dan kalian atur lagi di bagian ombang ambing yang kedua kalian atur jadi 0,00 juga dan kalian atur lagi di bagian efek nah di efek berkedip ini kalian klik tanda garis tiga ini lalu kalian hapus atau hilangkan nah nanti hasilnya akan seperti ini ini yang tidak jeda-jeduk ke kiri ke samping dan ini yang ke bawah Oke dalam kan selanjutnya kalian tinggal salin kita hidup yang ke mana ya ke samping kalian pilih efek dan kalian salin efek dan kalian klik tanda panah kembali kalian ke proyek tadi ya proyek tadi itu yang kalian buat seperti ini nah yang kalian sudah tambahkan foto yang kalian potong-potong itu ya Nah seperti ini dan untuk tadi tuan sudah di salin untuk efek yang ke samping nah kalian pindahkan efeknya itu ke bagian foto berikut ini di samping jadi saya sudah jantungkan di foto nomor 159 1317 21 dan 25 nah disini kalian tinggal klik untuk fotonya cara menyalahnya itu kalian klik fotonya lalu kalian pilih efek dan kalian klik titik tiga dan kalian tempel efek dan nanti otomatis akan ada jeda-jeduknya ya Nah seperti itu dan kalian langsung ke bagian foto nomor lima ini kan foto nomor satu nah disini foto nomor 2345 nah seperti ini kalian klik fotonya klik efek dan klik tanda titik tiga ini tempel efek Oke lanjut ke foto foto berikutnya ya di sini saya percepat saja untuk videonya nah oke dia sudah kalian tambahkan kei jeda-jeduk yang kesamping di foto berikut ini disamping kalian tinggal kembali lagi nah disini kalian masuk ke bagian proyek baru satu nah kalian salin efek yang jeda-jeduk ke bawah itu ya salin klik efek nah kalian langsung kembali lagi ke bagian proyek baru nah disini kalian tinggal tambahkan ke bagian foto-foto berikut ini disamping kiri oke di foto nomor dua saya kasih contoh Hai nah kalian klik efeknya dan kalian klik fotonya kalian pilih efek dan titik tiga tempel efek nah oke disini kalian tinggal lanjut saja ke bagian foto berikutnya Oke capek bro ya ngomong terus hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini saya sudah mengatur semuanya ya langsung saja kita klik export atau save nah di bagian pojok kanan atas ini dan kita pilih video nah kalian tinggal tunggu saja penginsporan video masih berproses ya atau loading nah disini kalian pilih yang hemat ya nah yang ini klik hemat dan otomatis videonya akan tersimpan di galeri oke jadi seperti itu ya cara membuat jetang-jetang like motion ke samping dan ke bawah oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax